Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasallatu wasallamu'ala rasulillah Wala wala kuataila billah Amma ba'du Keluarkan edaran Ramadan KPI larang TV tampilkan pendakwah Dari organisasi terlarang Subhanallah KPI mengeluarkan edaran terkait Pelaksanaan dan pengawasan sistem Lembaga penyiaran di bulan Ramadan Salah satu bunyi edaran tersebut adalah Melarang TV menampilkan pendakwah Yang diketahui berasal dari organisasi terlarang Aturan itu dituangkan dalam surat edaran KPI Di bulan Ramadan 2022 terbitkan selasa Surat edaran itu sendiri disebutkan Merupakan hasil koordinasi antara KPI dan MUI Dan stakeholder lainnya Ini Mengutamakan penggunaan da'i atau pendakwah kompeten Kredibel Tidak terkait organisasi terlarang Sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia Dan sesuai dengan standar MUI Bunyi edaran KPI poin D Seperti dikutip Hirayatullah Oh ini ya Ya sabar sabar Dengan menghadirkan arusumber yang kompeten Dan dapat dipertanggungjawabkan Sehingga tidak menimbulkan perdebatan Atau kegaduhan di masyarakat Tertuang pada ketentuan poin M Jadi foto ilustrasinya ini Ustadz Abdul Somad Mengisi syiar Ramadan di TV1 Kayaknya UAS juga bakal terlarang di Ramadan Kayaknya Tentu ini Ustadz-Ustadz HTI Ustadz-Ustadz FPI Ini tentu terlarang Karena Karena sudah dicap Organisasi Islam Terlarang Pertanyaannya adalah Organisasi Islam yang sering membubarkan kagian itu Termasuk Organisasi yang terlarang tidak Nah itu Nah ini Jadi rasa-rasanya Organisasi yang terlarang itu Saya rasa itu HTI FPI UAS juga masuk Dan kemungkinan besar Ya Daftar Ustadz Radikal kemarin itu Ya Otomatis Dilarang Tampil di TV saat Ramadan Wallahualam Subhanallahumabiham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah